Intro Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, Muhammad Ramadan yang merupakan seorang pelaku pencurian metran air yang viral di media sosial berhasil ditangkap oleh tim khusus anti-bandit kepolisian sektor Medan Area, Polres Tabes Medan Muhammad Ramadan, warga kecepatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera, Utara ini ditangkap polisi saat sedang asik bermain di sebuah warnet Selain dirinya, polisi juga berhasil mengemankan satu unit alat metran air sebagai barang bukti Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Ibtu Rianto menjelaskan Dalam melakukan aksinya, pelaku ditemani oleh temannya yang hingga kini masih dalam pengejaran oleh petugas Pelaku diketahui melakukan aksi pencurian di Jalan Menteng 7, Kompleks Perumahan PIK, Kecamatan Medan, Denai, Kota Medan, Sumatera, Utara Dengan adanya laporan masyarakat dan ada CCTV-nya, kita melakukan penyelidikan dengan kasus pencurian metran air Memang ini ada unik, metran air yang diambil, dijual juga, cuman katanya harganya Rp30.000 Namun karena pelakunya, yaitu saudara Mahdan dan satu lagi tersangka masih kami dalam pengejaran Melakukan sudah tiga kali ini Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dan dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman di atas lima tahun kurungan penjara Di Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan Terima kasih telah menonton!